Intro Milan bakal hadapi 3 laga besar penentu peluang Scudetto A9 bakal menghadapi 3 pertandingan yang dikabarkan akan memberikan kode besar apakah mereka mampu bersaing meraih Scudetto atau tidak Rosneri berhasil meraih 6 kemenangan beruntun di seri A, namun 3 hasil terakhir yang mereka peroleh tidaklah mudah Pertama, mereka harus mengejar ketertinggalan 2-0 pada babak pertama melawan Helas Verona sebelum menundukkan mereka dengan skor 3-2 Kemudian, menang 4-2 atas Bolokna saat pasukan Stefano Pioli membuang keunggulan 2 gol melawan 9 pemain Dan terakhir, kemenangan sulit 1-0 atas Torino pada Rabu dini hari lalu Calcio Mercato menyorot bagaimana Ildia Volo resmi mencatat awal terbaik mereka di seri A pada musim 1955 Namun, masih ada beberapa yang menganggap mereka sebagai kuda hitam dalam perburuan Scudetto Tiga pertandingan berikutnya akan memberikan indikasi besar di mana posisi klub Pertama adalah laga tandang melawan AS Roma pada Senin dini hari mendatang Saat Jose Mourinho bakal menjadi lawan mereka, sosok yang telah dikenal fans dengan baik selama menukangi Inter Kemudian, ada pertandingan hidup mati di Liga Champion menghadapi FC Porto di San Siro 3 hari berselan Dan derby de la Madonina kontra Inter pada 7 Oktober menjadi penentu sebelum jeda internasional Pertandingan melawan helas Verona, Bologna dan Torino jelas tidak sulit tiga laga tersebut Namun, Pioli berharap pulihnya Theo Hernandez, Brahim Dias dan Frank Kesi Dan terutama kembali bugar Oliver Giroud dan Zlatan Ibrahimovic bisa membantu Bahagia bisa perpanjang kontrak Kiair ingin gantung sepatu di Milan Simon Kiair mengungkapkan kebahagiaannya setelah memperpanjang kontraknya selama 2 tahun lagi Dan berharap bisa gantung sepatu bersama AC Milan Selama 2 pekan terakhir, senter beredar rumor yang menyatakan Kiair tak lama lagi akan memperbarui kontraknya bersama Rossoneri dan Rabu malam lalu Raksasa serat tersebut mengumumkan bahwa ia telah memperpanjang masa tinggalnya hingga tahun 2024 Back tengah 32 tahun tersebut, lantas berbicara kepada Milan TV setelah mengamankan perpanjang kontraknya bersama klub seri A tersebut Sembari mengungkapkan harapannya untuk bisa pensiun di Milan Nelo Dari awal saya katakan, saya ingin memberikan bantuan penting kepada tim Bisa bertahan di klub lagi adalah mimpi Saya tidak ingin di tempat lain, saya terlalu bahagia di sini, saya bangga berada di sini, ujarnya Rossoneri selalu menjadi klub terbesar di dunia Karena sejarahnya, ada banyak pemain bertahan hebat di sana Adalah mimpi bahwa saya hidup setiap hari, saya setiap hari memberinya segalanya 2024, saya harap bisa memenangkan sesuatu sebelum saya pergi Mengenai targetnya, ia menambahkan untuk meninggalkan sinyal bahwa orang Denmark seperti saya telah melakukan sesuatu yang penting di Milan Saya ingin menutup karir saya di sini, tidak di 2024 karena saya masih muda Kendati demikian, dalam sepak bolat, kita tidak seharusnya menatap terlalu jauh ke depan, saya melihat hari demi hari Milan mulai pertimbangkan perpanjang kontrak Rade Krunik Rade Krunik tampaknya tengah menikmati kepercayaan dari Stefano Pioli Dengan asum Milan dikabarkan mulai mempertimbangkan perpanjangan kontraknya Kalsio Mercato menyebutkan bagaimana Krunik telah mengawali musim ini dengan mencatat dua penampilan positif Bersama Rossoneri sebagai gelandang bertahan Namun ia justru mengalami cedera yang memaksanya harus menepi selama beberapa pekat Akan tetapi, kini ia telah pulih dan tentu saja ingin kembali mendapatkan kesempatan bermain Untuk menebus performanya yang kurang efektif saat raksasa seraiet Tahluk 1-0 dari FC Porto Pemain internasional Bosnia tersebut telah dipaksa bermain sebagai gelandang serang di belakang selatan Ibrahimovic atau Oliver Giroud Yang bertindak sebagai striker utama Milan Mengertikan tugas Brahim Dias dengan melakukan pekerjaan penting untuk memberikan keseimbangan terhadap tim Dan menghubungkan pertahanan dan lini serang Menanjaknya performanya membuat Paolo Maldini dan Ricky Massara kini mempertimbangkan kemungkinan membaruan kontrak Setelah sempat diinginkan Fred Book, Genoa, dan Torino pada sebagai titik Kru unik pada akhirnya tetap bertahan di Milan yang juga berkat kepercayaan Pioli Rosseneri pun mulai mempelajari pembaruan kontrak sejumlah pemain Yang akan habis masa kontraknya pada tahun 2024 mendatang Seperti Ismail Benenser, Theo Hernandez, Rafael Leao Namun geladang 27 tahun tersebut masih belum termasuk di antara prioritas klub Kendati demikian, dari situasi saat ini manajemen raksasa serai tersebut Mungkin bakal segera membahas perpanjangan kerjasama dengannya Nilai jual Vkayo Tomori meroket, usai gabung Milan Nilai jual pemain bertahan A9 Vkayo Tomori Dikabarkan terus menanjak setelah awal impresifnya musim ini sebagai back tengah utama klub Yang seolah tak pernah ia lepaskan Rosseneri pada mulanya merekrut Tomori dengan status pinjaman selama 6 bulan dari Chelsea Bersama pilihan pembelian dan pada akhirnya musim kemarin Menjadi jelas bahwa pilihan tersebut wajib diaktifkan Dan raksasa serai tersebut pun mempermanenkan statusnya dengan membayar 28 juta euro Atau 448 miliar kepada klub Liga Inggris Transmagad memasukkan back 23 tahun tersebut sebagai salah satu pemain di Eropa Yang memiliki nilai jual menanjak paling tinggi dalam satu bulan terakhir Saat ini ia layak dihargai kisaran 40 juta euro atau 640 miliar Yang berarti harga yang telah naik senilai 12 juta euro atau 192 miliar dibandingkan dengan nilainya bulan lalu Pemain internasional Inggris tersebut bermain dalam 10 pertandingan seri Amilan musim ini Sekaligus 3 Liga Champion yang menunjukkan dirinya sebagai anggota tak tergeser Dari formasi 4 pick andalan line up Stefano Pioli Rosane tentu berharap Tomori bisa terus berkembang dan kembali dipanggilnya saat sang pemain ke tim nasional Inggris Agaknya menjadi bukti bahwa ia telah berjalan di jalur yang tepat Setelah transfer permanennya musim lalu Milanisti sempat berterima kasih kepada Chelsea Lantaran dan kini mereka benar-benar puas dengan penampilannya Di taksir City dan PSG Milan ingin gandakan gaji Theo Hernandez Asa Milan dikabarkan berencana menghadiahkan kontrak baru kepada Theo Hernandez Dengan mengadakan gajinya menyusul ketertarikan dari Manchester City dan Paris Saint-Germain Hernandez tengah menikmati momen positif Baik di dalam maupun di luar lapangan saat ini Mengingat ia akhirnya kembali bermain setelah dinyatakan negatif Covid-19 Rosaneri berhasil menyamai poin Napoli di puncak kelas main sementara seri A Dan kekasihnya Theo tengah hamil anaknya yang kedua Mengumumkan kabar bahagia tersebut di media sosial pada Rabu kemarin Calcio Mercato menyorot bagaimana masa depan pemain internasional Perancis tersebut Bakal masih bersama Milan untuk jangka panjang Namun saat ini masih belum ada kepastian Mantan bintang buangan Real Madrid tersebut memang bahagia di San Siro dan merasa dihargai Namun cepat atau lambat situasi kontraknya harus diatasi Kerjasamanya saat ini akan berakhir pada Juni 2024 Yang terbilang masih cukup lama sehingga Rosaneri tidak dalam posisi terbesar Namun ada sejumlah klub terutama City dan PSG Yang mampu memberinya jumlah gaji jauh lebih tinggi dari yang ia dapat saat ini Sebesar 1,5 juta euro atau 24 miliar net per tahun Karena itulah Paulo Maldini dan Ricky Massara mulai bergerak memperpanjang kerja sama Hernandez Dan ingin menggadakan gajinya Namun langkah tersebut mungkin tidak akan mudah Meskipun ada tekanan waktu yang dirasakan Meski dengan ketertarikan City dan PSG Yang perlu diingat adalah semua orang berarti di Milan Namun tak seorang pun yang tidak tergantikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!